Satu stadion langsung hening saat Megawati Hangestri menggila di laga lawan GS Chaltes. Megawati Hangestri kembali menjadi sorotan dunia volley, terutama setelah tampil gemilang bersama Daejeon Red Sparks di velik Korea Selatan. Kemenangan yang diraihnya bersama Red Sparks saat berhadapan dengan GS Chaltes pada Februari 2024 menjadi salah satu momen yang tak terlupakan bagi para penggemar. Kala itu, pertandingan yang digelar di Jang Chung Arena menyuguhkan aksi jual-beli serangan yang intens dari kedua tim. Hari itu, suasana Jang Chung Arena terasa mendebarkan sejak peluit pertandingan dibunikan. Kedua tim memperlihatkan kekuatan mereka dengan serangan demi serangan yang tiada henti. Fokus utama tertuju pada duel dua pemain asing yang menjadi andalan tim masing-masing, yaitu Gisele Silva dari GS Chaltes dan Megawati Hangestri dari Red Sparks. Pertarungan Spike antara keduanya terus berlangsung panas, bahkan menimbulkan beberapa insiden. Salah satu momen dramatis terjadi ketika Spike keras Gisele Silva di akhir set kedua menghantam wajah pemain Red Sparks, Park Eunji. Saat itu, Gisele mendapatkan umpan matang dari setternya, lalu tanpa ragu ia menghantam bola dengan kekuatan penuh. Sayangnya, arah Spike yang tak terduga itu mengenai wajah Park Eunji yang sedang berusaha memblok serangan. Park Eunji terjatuh dan langsung mendapatkan perawatan medis. Menyadari dampak serangannya, Gisele Silva segera mendekati Park Eunji dan meminta maaf, namun, insiden tersebut tidak menghentikan ketegangan di lapangan. Sebelum set kedua berakhir, giliran Megawati Hangestri yang melancarkan Spike keras, tepat saat skor menunjukkan 23-24 untuk keunggulan Red Sparks. Dengan umpan ciamik dari setternya, Yeum Hyesion, Megatron, julukan Megawati, melepaskan Spike yang tak bisa dihadang oleh blok lawan. Spike tersebut langsung mengenai wajah pemain G.S. Chaltes, Kwon Minji, yang terpaksa jatuh tersungkur di lapangan. Suasana di arena pun hening sejenak setelah insiden tersebut. Namun, Megawati menunjukkan sportivitas dengan memberikan gestur permintaan maaf kepada Kwon Minji. Meski demikian, Spike itu menutup set kedua dengan skor 23-25 untuk kemenangan Red Sparks. Pertandingan akhirnya dimenangkan Red Sparks dengan skor akhir 3-0, 21-25, 23-25, 23-25, dan Megawati berhasil menyumbangkan 21 poin dalam pertandingan tersebut. Kemenangan itu membuat Red Sparks semakin kokoh di posisi ketiga kelas men sementara Felix, serta membuka lebar peluang mereka untuk lolos ke babak playoff. Kemenangan atas G.S. Chaltes tidak hanya membuat Red Sparks semakin percaya diri, tetapi juga menjauhkan mereka dari rival terdekat, G.S. Chaltes dan IBK Altos, dalam perburuan tiket playoff. Flashback ke momen tersebut, performa Megawati yang luar biasa di musim lalu tidak lepas dari perannya sebagai motor serangan Red Sparks. Ia berkontribusi besar dalam membawa timnya ke posisi yang nyaman di kelas men, dan performanya dianggap stabil sepanjang musim. Namun, memasuki musim 2024 hingga 2025, Megawati sedikit mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan ritme baru, sebagaimana diakui oleh pelatihnya, Ko He Jin, setelah beberapa pertandingan awal musim ini. Pertandingan pada 5 Oktober 2024 antara Red Sparks dan G.S. Chaltes kembali mempertemukan kedua tim, dan para penggemar penasaran apakah Megawati dapat mengulangi performa gemilangnya seperti sebelumnya. Dengan rekor pertemuan yang memihak Red Sparks. Prediksi hasil pertandingan kali ini mengarah pada kemenangan Red Sparks dengan skor 3-1. Terima kasih telah menonton!